orang-orang temen orang bagi saya istri hanya satu tapi namun ngomong satu A satu istri cukup satu di hati dua di ponorogo dua di Jumber tiga di Banyuwangi ini jangan ditiru Bu ini ada teman saya ini tips Pak jadi teman saya itu nikah diam-diam jadi di PWNO teman saya itu rapat bersama beberapa para kiai kemudian teman saya cerita saya saat itu mendamini sahabat saya pengurus rabitoh mahaid mahaid islami RMP kemudian ketika rapat di sana itu ada Gihaji Ali Masyuri Agus Ali Masyuri ada juga Gihaji Miftahul Akhiyah dan para ulama-ulama lain kemudian sahabat saya cerita saya di sini berdamping dengan berbunyi yang tertera di layar HP Gihaji Miftahul Akhiyah memanggil teman saya kaget ini Gihaji Miftahul Akhiyah memanggil sedangkan posisi game itu ada di depan Gihaji Miftah diam saja kalau tak ada HP orang apa-apa kok ya Miftahul Akhiyah keluar ya akhirnya curiga lagi mana ini lagi mana akhirnya menunggu ayo engkau tak ceritanya kamu dari tadi mau aku apa setelah acara selesai dia cerita jadi mau aku apa ya Miftahku longgo nanggunu ya Miftahku tapi berbunyi menanggunu kok tiba-tiba tapi berbunyi menganggil Gihaji Miftahul Akhiyah ini norek aku itu rabimane terus kebetulan ya kan bujun aku ini nomornya tak tulis Gihaji Miftahul Akhiyah jadi kemudian ya tujuannya apa benbok wae ga jujuriga ada kejadian nggak aja aku selanjutnya HP Gihaji Miftahul Akhiyah memanggil bocoku gobo ya ya ini kita memanggil ya ya ini kita memanggil ya Oh apa Cie Bukalah wawang oh jadi ya nggak gaud nih 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 bengit bengit ini ya ini tanggung beling gaud ini tapi sih yang ini ngomong tawannya jadi oke dia nggak akhirnya habis mandi aku ditimbali kucing diweban hati-hati ibu bapak-bapak jadi tekan 19 September 45 itu ada yang namanya Fatwa jihad dari Giyajim Muhammad Hashim Asri Bisa jeneng-jeneng cek Di alaman Alaman 28 Jadi ini Jadi ada beberapa fatwa pribadi Dari beliau yang kemudian ditindaklanjuti Sehingga kemudian Menjadi sebuah fatwa Menjadi sebuah comu Resolusi jihad itu Jadi fatwa Menjadi resolusi jihad Itu bisa Di alaman Di jenis Tapi Layar Ini Ini resolusi jihad pada halaman 7 Pemerintah Republik resolusi Apa sih yang dimaksud resolusi itu? Keputusan bersama Jadi Suara Yang pertama Yang pertama Suaranya itu Bung Tomo Makanya Bung Tomo itu ada Menjelang kedatangan Inggris ke Indonesia Khususnya untuk menjajah Jawa Melalui Surabaya Bung Tomo itu Salwan dulu kepada Haji Muhammad Hashim Ash'ari Bung Tomo itu luar biasa Aura mistisnya itu Masih Jadi kalau seandainya Misalnya saat ini Indonesia Dijajahkan Australia Misalnya Bung Tomo Disetel Selama Banteng-banteng Indonesia Masih memiliki Darah merah Yang sanggup membuat Cari kain putih Berwarna merah putih Maka sampai kapanpun Kita tidak akan pernah Menyerah kepada siapapun juga Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Lihat jalan Jangan sampai lagi merindik Jangan sampai lagi Jangan sampai lagi Rekaman melalui WI Jangan sampai lagi 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 Maka kemudian Disini saya kutip pulang Kain mat Yang diucapkan Sahabat Bung Tomo Yang beragama Nasrani Kepada Bung Tomo Bung Tomo Saya ini Nasrani Tapi ketika saya mendengar Kalimat takbir darimu Kenapa Hati saya itu bergitola Tidak ingin ikut berperang Seperti itu Itu anak anugerah Allah Sangat luar biasa Ini Di dalam buku ini juga Saya ungkapkan Kedekat Bung Tomo Dengan Keluarga Tebu Iram Hasyim As'ari Dan juga Kekci Abdul Wahid Abdul Wahid Hasyim Ini sangat luar biasa Pengaruhnya Bung Tomo Oleh anak itu Kekci 2445 Resolusi Dia ditandatangani Kemudian Tanggal 24 Oktober 45 Makus Bayang Noire Zaman Samuno Datang 4.000 pasukan Inggris Ke Tanjung Perak Kesokan harinya Tanggal 25 Pasukan itu turun ke darat Menguasai beberapa Post vital Kantor post Dikuasai Apa namanya Jepang Dikuasai Mereka langsung mendirikan Barikade Sekaligus memasang kantong-kantong Yang tidak diatasnya Dikasih Magasir Penurut Kasih Tembak Beririn Itu sudah Dikuasai 4.000 orang ini Dipimpin oleh AOS Salabi Seorang jendera Terdiri dari Sekitar 500 Sampai 1000 Pasukan Kulit putih Dari Inggris Sisanya Pasukan Inggris Yang Berasal dari India Pagi Nah ini Orang-orang Zaman saat itu Menyebut Orang Sih Adalah Gabungan Agama Islam Dan juga Hindu Pakai Sorban Pakai Apa namanya Jengotnya Seperti ini Kakeknya Jarjit Itu Itu 3.000 orang Dari Raja Pudai Mahratah Sebagai Besar Hindu Sekitar 300 Orang Muslim Ketika Mereka Mereka Di Surabaya Mereka Melihat Apa Rakyat Surabaya Tanggapannya Lain Dengan Rakyat Jakarta Soalnya Deputi Pasukan Itu Melihat Dan Menuliskan Dalam Bukunya Ketika Kami Mendarat Di Jakarta Rakyat Jakarta Menyambut Kami Dengan Sekuntung Mawar Tetapi Ketika Kami Pada Tanggal 25 Oktober 45 Itu Mendarat Di Surabaya Sekali Tidak Ada Senyuman Rakyat Surabaya Pakin Senyuman Dari Para Pemuda Mereka Menyambut Kami Dengan Mereka Menyambut Kami Dengan Kris Dengan Tomba Dan Tata Penyalah Ingin Menghajar Kami Itu Ciri Kasi Bonek Zaman Sak Muli Itu Tanggal 25 Jadi Orang Orang Dia Udeng Dengan Dengan Senjata Lengkap Itu Menempati Poster Untuk Menjaga Keberlangsungan Agar Pasukan Berikutnya Datang Rakyat Surabaya Sudah Selentang Apalagi Sudah Mendengar Resolusi Jihad Penyak Tawuran Perang Akhirnya Seperti Itu Tawuran Terjadi Pada Tanggal 27 28 29 Dan Puncaknya 30 Oktober Ketika Seorang Jendral Inggris Bernawa AWS Malapi Itu Harus Tewas Dibong Film Sang Kiai Itu Pernah Tentang Sang Kiai Bagaimana Seorang Harus Harus Melembar Tiba 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 Ceritanya Memang Seperti Itu Tetapi Sampai Saat Ini Tidak Dibetahu Siapa Sebenarnya Menembak AWS Malapi Plus Meledakan Mobilnya Saksi Mata Memang Mengatakan Seperti Itu Jadi Ketika Perundingan Terjebak Kementeran Karena Kebungan Masa Tiba 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 Surabaya Bo Santri Bo 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 Ujung Ujung Gelok Apa Jendela Mobilnya AWS Marapi Belakang Diinggok Bener Tiba 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 Kayak Gitu Dan Tiba 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 Tawuran Masa Itu Terjadi Tanggal 27 28 29 Tanggal 30 Saat Itu Terjadi Tawuran Masa Ketika Seorang Mentara Itu Menembak Pistol Pada Rakyat Rakyat Marah Misun ini saja saya ibu-ibu yang paca yang paca yang paca yang paca yang paca yang paca dan berbicara semua pos orang-orang india yang mahradzai ada di pojok situ dikepung ribuan yang mulai diberi yang diberi filmnya Surabaya 45 filmnya rontok satu per satu di belakang rakyat itu maju dengan melangkai mayat para sahabatnya gugur 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 sehingga kemudian puncaknya mereka yang menunjukkan Surabaya kehabisan magazin luruhnya ente maka kemudian mereka menganggap wte bapak mana ibu dua 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 hati gak baik ente buru nih kemudian sepuk pistol sampai pistol ente bingung rakyat itu menyerbu mereka akhirnya apa mereka naik ada yang naik keatas apa itu WPLA namanya caga naik rey pasteni pasteni si si pimpinannya jadi pasteni si ketakutan dia sampai cenggir caga pasteni setelah kemudian ke 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 ada lagi yang selokan selokan kata untub-untub itu kan sehingga 29 Oktober 45 AUS malah telpon kepada General Christensen Jakarta pimpinan bos tolak bos bos tolong bos aku ngomong-ngomong untuk transkiterasinya oke tunggu satu hari besok aku kesana dengan Soekarno Bung Karo ditolong Bung Karo kamu kan bisa memimpin rakyat itu Iya kayak aku bisa memimpin rakyat tapi untuk Surabaya itu Bung Karo itu diberangkat dibiayai sama pilih 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 lupa obong bawa mini presiden tapi kere orang-orang pesawat terbang melebuah pesawat ini pesawat Royal Air Force ada titiknya apa bunder kayak nge-nge-nge ada abang karo apa ijul rasa masa itu Bung Karo bata amir asli putin tujuannya diberangkat sebagai dari Surabaya ke Jaya dari Jakarta ke Surabaya untuk ngelompi anak-anak Sulabaya tawuran ini wisreng minta ikngkul kong India 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 minta ee kong-indisi matik kakaberek mendekur mendekur akhirnya apa Sukarno didangkat sebelum Soekarno mendar ya anak-anak Sulabaya jadi ngawur gitu ya baru mereka itu baru saja belajar cara mengoperasikan merian anti pesawat terbang untuk menengah di Bandara Morof Kerembangan ikut tembahi berlaku ini tembak dua-dua untuk berlaku soalnya gak tahu latihan apa ini suka berlaku berlaku mendarat ini dikepung kan ditembak berlaku caca tembak temen saya gak percoba temen 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 recht ya Allah ini bau bau ini yang yang berlaku ini rengat di ketika ini sekarang ini selamat melabui ok sekarang kita jalama ke juga kita salaman sekarang Ya oke kasih oke ya us aku buntung kau sampai kau juruh apa aku bengkau 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 kayaknya malah dimati ya kita lara Surabaya cuma itu luar biasa makanya ketika misalnya apa ketika tawuran masalah selama hari ketika general malah bitipon bosnya itu mereka kualang sangat-sangat kualang bagaimana bisa 4000 pasukan itu kepulibuan kejuribuan masa yang sama sekali merindukan mati syahid di jalan Allah bukan di jalan jenderal mati aneh merindukan mati syahid seperti itu itulah yang ketika saya sawan kepada Giaji Mas Yudi di dagangan Prambon Matiu tahun 2008 usia beliau 103 tahun wah tapi Mas Yudi saya tanya kepada Bu Nyai Bu Nyai jenang saya istri yang ketiga istri pertama sudah wafat beliau menikah lagi dengan istri kedua wafat lagi, kemudian beliau menikah dengan saya jarak yang jenengan jarak Yuswawa yang jenengan kalian romo Yai Pintan Yai menikahi saya ketika saya urma beberapa jadi jarak usia antaranya dengan saya itu sekitar 53 tahun jadi Yai Pus yang harus mengepul agak undikahi nah Yai Mas Yudi cerita Yai Mas Yudi ini alanya dari menikah dengan putrinya Kiai Siti Kiai Siti Kiai Siti Sakti Mandraguna yang tahun 1948 dibantai jadi saya itu beliau cerita ketika Yai Mas Yudi meluarkan resolusi jihad saya itu diajak saya Kiai Siti berangkat ke stasiun Madiun saat itu semua itu ingin berangkat ke Surabaya sayang sekali lokomotif plus gerbunnya sudah penuh dipenuhi oleh para pemuda yang ingin berjihad visibilitas meskipun mereka tidak memilih senjata api mereka hanya memilih gagang mereka hanya memilih keris tombak dan lain sebagainya tapi mereka dengan hero seorang hero membela kemerdekaan api mereka berangkat lalu kemudian yang tidak ketanggung sama gerbong ini mereka naik terkeful akhirnya jangan dari terbatas saya sama abah saya sama mertua saya itu jangan kaki dari Madiun ke Surabaya durung saya ke Surabaya ketemuan kalau inggris di Sibarjo jadi bagaimana saat itu saya melihat para pemuda seusia saya itu tidak termuat dalam gerbong kena api maupun tidak termuat dalam itu nangis coba bayangkan mati perebutan mati mati itu sampai seperti itu makanya tidak heran ketika para pemuda-pemuda datang ke Surabaya itu saling mekat sasi mata menunturkan ada rombongan sepuluh orang santri dari turung agung menggunakan peci putih surabang datang ke Surabaya jadi ketemuan Surabaya sudah menggelengah sejak tanggal 10 November santri ini terkodak jalan kaki dari turung agung kemudian tanya kepada para pejuang Surabaya yang sedang tiara sambil menge takon jalan 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 gerak g amazon jalan kalau jalan naromas jalan 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 semula jalan Hai itu saya kisahkan apa namanya kisah-kisah itu di alaman akhir buku ini termasuk Bungtomo gara-gara ini Bungtomo nyarno saking semangat nih nyarno tapi menyenangkan saat itu komunikasi menggunakan radio umum Bungtomo itu sangat-sangat ingin menyelamatkan sahabat-sahabat yang membocorkan posisinya anak-anak sehingga beri yang mengonokromo munduruh munduruh ibu diserah kamu inggris sama kamu ibu kamu goblok kamu kamu bocok posisinya anak-anak ada lagi yang meriwami 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 ada lagi yang meriwami meriwami derlockThe yellowton 4 5 km presisinya diatur sampai 10 km akhirnya ngebome mengasarkan bangkaran ada lagi nggak sampai satunya lagi ngoperasikan meriah jarak-jarak kebomba pengen ngebom Inggris positif nang kecamatan samaan nyasar nangkoconi kecamatan konokromo halo 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 dibawarkan halo lu dikabarkan Meriam tim 250 msi ngapura merek, ada latihan ada lagi ini yang mendapatkan senjata rampasan dari Inggris senjata rampasan dari Inggris ditempatkan di atas merianu, di atas rile kereta api di atas rile kereta api itu senjata berat itu, kan mitral yure terus terus dengan kamuflase gudung penuh, gudung pepaya, gudung kates jadi gak ketorong gak ketorong musuhnya gudung kates, dicipnol, dicipnol, dicipnol wih, gak kira lagi cari-cari, goblok apa umur kates, bukan gudung, gudung, gudung eh jadi sepede, pak maka taufuk di sepede, pak menemukan sepede, rampasan kone magasini di jenis kebun gudung, gudung, gudung tempe, 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 eket iket tapi sekarang gudung, gudung gue blok inggris di lakot umur tapi banyak sekali ada seorang kia yang paling sakti dikirakan oleh para kia tersebut itu ada di garam ada seorang kia yang namanya Kim Muhammad Yasin ini kia serius setelah diraca-raca temulah kia Yasin itu siapa ternyata kia Yasin ini kabarnya adalah kakeknya Putri Risma hari ini Bu Risma wali kota Surabaya Bu Risma yang kelahiran ke diri tapi karakter gaya-gayanya alas Surabaya Burisma misui iya kan arah-arai Surabaya itu lho rusak tanahnya jadi Bu Risma sebangun taman api-api diwe kembang mengadakan bagi-bagi SBM gratis orang Indonesia diwe gratis nyerbu meskipun bensini berlain sepertinya tanah teman tanah di bawa burisma rusak o burisma an anak-anak 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 yang terjadi ini rakyat ini rakyat ini rakyat maksudnya tatuan kaya 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 bikin kaya 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 itu adalah sahabat kaya kaya Ketika di Mekah Ketika di Mekah Ketika di Mekah Pendirian Teguh Irang Saat itu Teguh Irang adalah kawasan merah Kawasannya Bajing Jadi makanya di Kewal Teguh Irang Santri itu tidak bisa Tidak mau bahkan tidak Tidur di pinggir gedek Gini gedek Kenapa? Tujuk tombak Kedika di Mekah Mati teman Lagi Haji Yaisi Masri saat itu mengundang Kyi Abda sahabatnya ketika di Mekah Untuk melatih para santri Teguh Irang Silat Akhirnya saat itu para santri bisa patroli Untuk mengamanan pesantai Dari 45 Jangan memulai serangan Kecuali setelah kita Menyambut kedatangan soal Kyi Sakti dari Bantu Siapa? Ya Kyi Abbas itu Kyi Abbas itu Menurut Caki Mata Banyak sekali pesawat bawah dari Inggris itu Yang dilempar Bagiak Zaman Monore Saktini Wajah ini Saya ikat dengan ini duduk Bagiak Suara lo Ya kan? Pesawatnya Zaman saya itu Jadi kemudian di mata kita Bagiak sore kiri itu hanya Bagiak saja Tapi di mata Allah itu Menjadi sebuah misir yang Yang perlu menuju untuk melulisnya Tewas-tewas Dalam sejarah kepertempuran Inggris Di Medan 40-45 Jendralnya gak pernah tewas Inggris perang dengan Jerman di Afrika Utara Jendral Jendral Jerman namanya Erwin Rommel Jendral jenius Perang Jendral Inggris gak ada yang sama sekali Tewas Pasukan yang tewas aja sendiri Ketika di bawah Di kawasan Normandia Lawan pasukan Nazi Kita sama sekali gak ada Jendral Inggris Yang tewas Tapi tiba-tiba Jendral pertama apa? Jewal Malabi Yang kedua namanya Jendral Roger Simon Tewas Malabi tewas tanggal 30 Oktober 45 Sehingga kemudian Jendral Philip Jendral Sisi Kesayangan mati sih Jendral Simon Jendral Simon itu Pesawat Pesawat dibom Dibom sama para pemuda Yang baru belajar menembak Yang menggunakan meriam rapasan Jepang pagi tadi Ya untungnya titis Ya untung Udah ini ya bungka Ceblok Dulu gitu Presiden Republik Indonesia Soekarno Harus tewas di tangan rakyat Karena salah menembak Ini nyara kerindas itu Dulu kan Dulu kan Mereka Jendral Simon itu kayak gitu Makanya ketika menembak Itu Banyak sekali kisah-kisah lucu ya Termasuk Namu senjata Namu peluru Tidak Ternyata Milimeternya keliru Kegedip dan peluru Kisah-kisah macam ini Buat sekali Termasuk saya ungkapkan di dalam Lalu ini termasuk juga Apa Kisah mengenai Kalimat jancu itu Ada sih Jadi Saat itu Ada tiga kalimat Yang paling Ucap Allah Mereka Mati Kegat Oke Ini adalah di antara beberapa serpian-serpian kisah Yang saya mahu dalam buku ini Termasuk ada fotonya Pak Dur Pak Dur Pak Dur Maaf Pak Dur Pak Dur Pak Dur Entar Pak Dur Pak Dur Pak Dur Pak Surabaya Sekarang Saya ajak Saat ini bulan puasa ke sebuah rumah padur ini rumah ini ini grionoko sama nangku lupa tak foto padur ini orang apa maksudnya aku itu yang buri cekrek cekrek ini grionoko wah elah ngerti iya saya bonceng saat itu saya ngeceknya beliau jadi markas berkait markas besar jawa timur jadi ketika tanggal 10 november di bombardir belanda inggris itu mengira arabia bisa ditaklukkan dalam 3 hari temen inggris ini kalah belgia ini 3 hari kata jenna 3 hari kita akan menaklukkan kota ini kota yang dihuni oleh para ekstrimis ini apa yang terjadi mitralor agar ini ternyata hampir 3 minggu inggris itu tidak bisa gerak jadi saat itu inggris itu bayangkan seperti perang seperti rambut melbu oma dodo dodo inggris itu cuma hanya menyerbu menggunakan dari yang darat ke darat dengan kalibri yang sangat luar biasa kan merokok 6 mingguir jadi ini meyang ini ini lumbuan merokok aru kopi presisi presisi wah ini horisnya seperti ini ini ter 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 setelah kemudian porak-poraknya mulai masuk itu juga banyak sekali jebakan-jebakan di lakukan oleh para pejuang terpasuk ada ranjau ranjau yang dirampas oleh para pejuang itu kita taruh jalan-jalan kampung ini ranjau ditanam kemudian pintar dari suraboyo di atasnya ditaruh kertas awas men men itu artinya ranjau awas ranjau ya kan jadi ranjau ditanam di atas orang yang protes lalu dibuat tulisan seperti ini gak sih tadi kalau lo inggris karena saya sudah tahu kan itu ranjau yuk apa bang cak oleh inggris bukturan di cabut beres makanya kalau kita sekali lagi mencermati pertarungan di surabaya itu sangat-sangat unik bagaimana bisa dua orang jenderal inggris terbunuh orang-orang disini termasuk antara para kiai-kiai sakti yang ada di satulis disini kiai ada yang sampai mengkomando mengkomando apa mengkomando rakyat surabaya ayo bro sederbu maju maju ini ditembakin berapa kali pesawat pesawat musku pesawat nyamuk dijuluki oleh pesawat nyamuk karena gak banyak ya adakah yang lebih baik dari gitu pesawat nyamuk saya demikian rupa kamu nanti film the magic next next hasilnya jadi seperti itu bomnya bosong terus seperti itu akhirnya apa ya mungkin komandan lapangan lapor ini ada orang gila yang mempunyai rakyat ini mempunyai komandu istimewa seperti ini keluarkan tank sherman sekarang juga tank sherman itu tank kelas berat berat 30 ton ingin coba ya ini ini pak ya ini tapi pak 3 pak ya ini menek itu gedung gubernuran kalau jadinya kan ada kantor gubernuran pak ya itu naik ke atas untuk mengkomandu woi kono majun ini kono cini pesawat itu tidak mempunyai tank sherman akhirnya ada mata-mata yang membocorkan ini pak kia ini sakti satu-satunya yang bisa merontokkan dia adalah orang yang berkulit putih bermakasibit maka itu apa yang dimanai sebagai orang yang awas memiliki insting penghuru memiliki insting sniper akhirnya dia menemani sniper binti pak kia ini sekali tembak kamu dua kali tembak terpelanting pak kia ini ceplok ceplok pake pak kia ini ceplok ini ayo tulungi 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 bagaimana pak kia ini digulik ke orang-orang kok kia ini sehari seman itu gak tau pak kia ini kemana dia kematikan jasatnya dia kematikan sem shop setelah ayo aneh aneh insting pak kia ini kini kemudian diまり mendirikan lembaga pendidikan gerbang Surabaya u aduh pak kia ini e honest lanjut jebel். hahaha hahahaha ganya-ganya sampai ke-dew lagi banyak kata gondang ganyi-ganyi-ganyi itu Pak ganyi-ganyi saya mengatakan ibu melatih saya menduga dia orang gila orang gila yang kemudian bisa menggerangkan aku kan seperti orang gila dia itu wanita-wananya maju itu tapi ini jadap tidak tapi mengkritik began ya itu oke saya kira cukup silahkan ini nomor saya mungkin ada yang bisa didiskusikan kalau tidak ada ya sudah kita akhirnya ya Iya ya kota-kota dan kota-kota Terima kasih. 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 mengisi nangis maka sengaja kan Joko mengadusi wayang beber dulu ayahnya kan bebas seperti wayang beber jadi ada satu bentuk namanya kapas berluar ada narasi kemudian satu episode seperti ini dalam ngomong selesai ditutup dan lain-lain menggunakan wayang dan bentuk pakaian kulitnya sebagaimana kita kita kenal tapi bentuk-bentuk tubuhnya itu kan bentuk tubuh yang aneh kenapa seperti itu karena 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 dalam ilamanya ada orang semenyik itu tidak secara fisikal dalam makhluk dan sebagainya oleh karena itu bentuk mahabara tadi adopsi dari mahabarata dari India diadopsi sedemikian oleh sudah kami jago itu diubah disesuaikan dengan mendakwa makanya kemudian kalau kita baca di kali mahabarata maupun kita tonton itu enggak ada jimat kali mosode itu enggak ada terus kemudian seorang perempuan yang dikaitkan seorang perempuan itu melakukan polianti